oke assalamualaikum selamat siang adik adik oke kita melanjutkan pertamuan kemarin materi kali ini adalah tentang single bud planting nah materi ini juga nanti akan kalian praktekkan ya dalam praktikum blog kita melanjutkan tentang apa itu single bud planting nah SPP istilahnya ya single bud planting ini juga bisa disebutkan single bud chip atau bud set ya kemarin sudah dijelaskan perbedaannya bahwa single bud planting atau teknik SPP dalam pembidikan tebu ini, ini merupakan salah satu cara ya, cara perbanyakan tanaman tebu dengan menggunakan satu mata tunas ya kalau bud set itu apa, satu set tebu dengan menyisakan ada beberapa apa, istilahnya batangnya kalau bud chip itu hanya setengahnya, setengahnya dari batang ya jadi, hanya paling tidak menggunakan mata tunasnya, jadi dipotong potong dengan jemplongan model mata pisau bentuk U tapi kalau bud chip ini biasanya dengan bor ya, jemplongan bentuk bor oke, nanti kita bisa lihat alatnya nah, kelebihan dan kekurangan bud chip atau bud set ini kelebihannya itu area lahan untuk perbanyakan tebu lebih sedikit ya, karena dengan menggunakan beberapa blok dan jarak jarak tanam untuk pembidikan itu sekitar 5 cm ini tentunya pembidikan lebih optimal karena nanti juga bisa ada penjarangan sortasi bibit juga nanti sebelum ditanam umur bibit setiap tanam itu lebih pendek yaitu sekitar 3 bulan ya kemudian kualitas bibit ini lebih murni lebih seragam figurnya juga lebih tinggi karena ada proses sortasi juga di sana kemudian persentase bibit tumbuh di lapang itu lebih tinggi karena kalau di bacep ini ada pembidikan 1 ada pembidikan 2 pembidikan 2 itu biasanya ada juga masa hardening jadi disitu persiapan untuk bibit nanti ditumbuhkan di lapang itu juga ada nanti penggunaan bibit juga lebih efisien karena menggunakan hanya 1 mata tunas jumlah anakan tepul lebih banyak dibandingkan metode konvensional disini kelebihan utamanya memang rata-rata kalau misalnya menggunakan bacep atau bacet itu rata-rata itu sekitar 10 anakan per 1 mata tunas nah itu nanti kemudian pekerjaan bibit itu lebih terjamin karena penjenjangan kebun bibit ini lebih efektif dan lebih efisien tapi kekurangannya itu membutuhkan tenaga yang terampil ada alat khusus untuk membuat bud chip atau bud set kemudian ada juga penyesuaian bibit dari persamaian atau bibitan sementara lapang jadi ada proses hardeningnya istilahnya ini kelebihan dan kekurangan metode SBP oke ini yang harus dipahami urutan pekerjaan sistem bud chip atau bud set yang pertama bibit itu didapatkan paling tidak harus berusia maksimal 8 bulan kemarin sudah dibahas kenapa umur segitu karena kandungan hormonnya itu lebih optimal kemudian 8 bulan itu masih fase pertumbuhan untuk pemanjangan batang nah jadi dalam fase pemanjangan batang itu sistem hormonal kemudian sistem selulernya jaringan-jaringannya itu masih aktif membelah masih terus apa bekerja untuk menumbuhkan tanaman jadi sistem hormonal segala macam itu masih banyak nah yang pertama karena bibit umur 8 bulan biasanya kalau bibit diambil dari kebun bibit itu tidak ada pengelentekan beda dengan tebu yang akan diolah untuk diproses gulanya tapi kalau kebun bibit itu tidak dilakukan kelentek maka hal yang pertama dilakukan adalah mengelentek batang-batang tebu bibit ya biasanya berukur 8 bulan nah di kelentek ini memang kita bisa melihat mata tunasnya kemudian mengudahkan dalam pengemplongan ya dibor itu nanti kemudian cek kondisi mata tunas apakah mata tunasnya itu rusak atau mata tunasnya itu masih bagus cek ya kemudian seleksi nah seleksi ini dari penyakit atau dari varietas lain kemudian dikelompokkan batang atas batang tengah dan batang bawah kenapa? karena kalau misalnya tebu ya memang harus diseleksi ya khususnya tebu-tebu yang sudah tua tapi kalau tebu yang umur 8 muda ini tidak begitu harus diseleksi tapi agar lebih tepatnya karena nanti kaitannya dengan teknis apa ya perlakuan yang lain khususnya dalam perendaman air hangat nanti ada proses HWT jadi batang atas itu berapa menit batang tengah berapa menit batang bawah berapa menit itu beda-beda jadi harus dikelompokkan dulu kemudian kesehatan benih nah ini seleksi ya seleksi-seleksi atas tengah bawah untuk nanti treatment HWT-nya hot water treatment-nya tapi sebelum itu teknis pengemplongannya nah disini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengemplong atau alat bor atau bisa juga dengan gergaji ada juga jemplongan itu berupa seperti mata pisau jadi hasilnya itu akan seperti bentuk ini ya bentuk U ya nah ini kalau dengan bor seperti ini di bor nah ini teknisnya oke ini pengemplongannya menggunakan alat ya atau kalau misalnya ini nanti menggunakan gergaji bisa tapi harus dengan hati-hati tapi kalau dengan skala besar itu memang balik tidak untuk memudahkan yang menggunakan alat sekarang urutan pekerjaan pemimpitannya ya oh yes ini lanjutannya ya tadi pengemplongan kemudian ini ini yang penting perlakuan hot water treatment apa itu hot water treatment nah tadi sudah di ini ditambahkan ya jadi kira-kira hot water treatment itu ini secara umum 15 menit tapi biasanya untuk batang atas itu ya kurang dari 15 menit batang tengah dan batang bawah itu lebih dari 15 menit tapi untuk secara umum ini 15 menit saja sudah cukup tapi kalau misalnya kita menggunakan batang yang sudah tua memang harus ada perbedaannya menit-menitnya tapi kalau menggunakan tebur dengan umur 8 bulan itu saya rasa 15 menit cukup ya tujuannya hot water treatment jadi cemplongan-cemplongan bat chip atau bat set tadi dimasukkan dalam karung 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 transparan itu karung jaring-jaring karung jaring-jaring kemudian direndam dalam air bersuhu 40-50 derajat selama kurang lebih 15 menit tujuannya untuk memecah dormansi ya kemudian juga mematikan penyakit-penyakit yang mungkin penyakit bawaan penih misalnya dalam tepu itu ada penyakit RSD rotansioning disease jadi mungkin biasanya ada penyakit berundok atau penyakit kalau kita membuka tepu itu seperti darah dalamnya merah nah itu biasanya untuk mematikan apa ya pencegahan penularan penyakit-penyakit bawaan nah setelah hot water treatment dilakukan perlakuan dengan perendaman zat pengatur tumbuh khususnya zat pengatur tumbuh untuk memacu perakaran atau perkecambahan atau kalau di SOP di PG lain itu direndam dengan konsentrasi rendah pupuk ya misalnya tapi kebanyakan direndam dengan zat pengatur tumbuh ya setelah hot water treatment nah zat pengatur tumbuh dari auksin atau dari sitokinin untuk memacu perkecambahan nah ini kalau misalnya dalam penelitian-penelitian biasanya penggunaan hormon ini di istilahnya untuk level perlakuan atau istilahnya dimainkan ya untuk bagaimana sih cara memacu perkecambahan dari bacip atau batset nah ini direndam ya direndamnya pun kisaran sekitar beda ya kalau desinfektan itu biasanya menggunakan wipol set pengatur tumbuh biasanya menggunakan atonik atau ini ini tergantung dari aplikasinya misalnya set pengatur tumbuh itu bisa 24 jam atau hanya mungkin 2 jam desinfektan juga jangan terlalu lama mungkin sekitar 30 menit itu pun bisa jadi kalau berapa lamanya itu tergantung dari aplikasinya kemudian setelah direndam dengan hormon atau dengan desinfektan baru penanaman bibit pada bedengan P1 ya P1 itu pemibitan 1 jarak tanam 2 atau sampai 5 kali 5 cm ya P1 itu bedengan dengan ketebalan sekitar bedengan itu sekitar 25 sampai 30 apa cm media pemibitan ya P1 nah disini ada beberapa SOP untuk media pemibitan ada yang menggunakan campuran topsoil pepuk kandang kemudian ada juga yang menggunakan hanya pasir itu bermacam-macam ya nanti bisa disesuaikan karena setiap SOP PG kadang beda-beda tapi yang paling bagus itu topsoil dan pupuk kandang ya kemudian bedengan ditutup rapat dengan lembaran plastik hitam atau terpal selama 3 sampai 6 hari tujuannya untuk apa karena penggelapan itu tujuannya untuk memacu hormon bekerja lebih maksimal kalau kalian sudah mempelajari tentang kerja hormon auksin atau gebrelin biasanya akan lebih terpacu pada kondisi gelap seperti hanya dengan perkecambahan tanaman yang tidak membutuhkan cahaya nah ini sebaiknya memang ditutup rapat 3 sampai 6 hari ya kemudian setelah 10 sampai 15 hari dan berdaun 3 rata-rata bibit dipindahkan ke potray untuk ke pemibitan kedua jadi ada dua tahap P1 itu disemaikan deder ya istilahnya setelah dua minggu baru dipindah ke pot potray potray ini nah ini pemberian pupuk juga ya bisa dengan NPK bisa juga dengan pupuk daun ya potray ini kalau bisa memang diletakkan dengan istilahnya tidak menempel tanah karena resikonya akar itu malah akar tebu malah masuk ke tanah itu resiko nanti malah merusak bibit kalau bisa memang di atas tanah ada 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 dengan bambu ya untuk menahan akar dari tebu potray itu masuk ke tanah atau bisa juga dengan alas plastik nah setelah bibit berumur 2 sampai 2 setengah bulan dalam pemibitan 2 itu baru dipindah ke lahan jadi umur pemibitan itu sekitar 2 setengah di P2 dan setengah minggu ya sorry setengah bulan itu di P1 baru 2 bulan setengahnya di P2 jadi ada 3 bulan total dalam pemibitan tebu ya nah biasanya juga dalam P2 ini menjelang akhir-akhir dipindahkan ke lapang biasanya pada bulan kedua ini diperlukan pengendalian pertumbuhan ada dengan clipping pemotongan daun ada juga dengan perlakuan cekaman air ya tujuannya untuk mempersiapkan ketika di lapang itu bagaimana stressingnya dampaknya jadi kalau sudah disiapkan di P2 resiko adaptasi di ini lebih lebih menurun ya resiko kegagalan pemibitan di lahan nah metode stressing juga ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nah stressing juga ini terkadang mampu me apa istilahnya menyeragamkan pertumbuhan anakan kalau tanpa stressing ini anakannya malah tidak seragam tapi kalau stressing biasanya anakannya itu muncul dalam bentuk sprutnya ya taji taji-taji kecil nah ketika dipindahkan ke lapang taji itu seragam tapi kalau tidak di stress ini anakannya munculnya tidak seragam nah resiko ke lapang ini muncul nanti beberapa apa ya kendala pertumbuhan anakan yang tidak seragam tapi ini ada juga yang memang tidak dilakukan stress tapi ini memang butuh penelitian lebih lanjut ya bagaimana metode stressing ini memperbanyak pertumbuhan taji atau tidak nah ini perlu dikaji lebih lanjut oke ini adalah clipping ya sebelum dipindahkan ke lapang sekitar umur 2 bulan ya atau mungkin sudah berdaun 6-7 bulan eh 6-7 daun ini bisa dilakukan clipping atau roges oke ini tahapannya 12 hari setelah di transplanting ya jadi jadi dipacu pertumbuhan anakannya selama 12 hari ya kemudian pertumbuhan anakannya sampai umur 60-70-80-84 hari ini pertumbuhan anakan dari bajet jadi periode pertumbuhan anakan ini terus dipacu selama masa-masa fase pertumbuhan anakan setelah itu baru fase pemanjangan batang nah ini hal yang harus kalian pahami tentang metode bacip tentunya sangat mudah memibitkan tebu dengan metode bacip dan ini merupakan metode anjuran karena berdasarkan hasil penelitian memang apa berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan dan memang nanti kaitannya dengan rendemen jadi kalian bisa pelajari apa itu SPP bacip bacet dan selanjutnya akan lebih dipahami dalam praktiko oke baik saya rasa ini materi SPP saya berikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati